Hai jatuh ini juga enggak bagus ini biar kita bungkus nanti jadinya juga tanda tolong dekatkan ini sore ini kami akan pembungkusan buah bimbing jadi kami untuk membungkus buah bimbing ini tidak sembarang buah kami bungkus nah mungkin juga kami seleksi tujuannya adalah untuk membuahkan hasil nanti kalau sudah besar bisa maksimal karena buah yang mungkin ada sekarang ini tidak semua bisa kita bungkus ada yang memang ada yang tatat juga ada yang di nah ini ada buah bimbing yang perlu kami seleksi di mana tadi seperti ini nanti terlalu ada kurang kurang maksimal lebih baik kami buang mungkin ini ada satu ini juga enggak bagus ini biar kita bungkus nanti jadinya juga enggak maksimal ini kalau kita pasarkan kurang kurang ada minat ini untuk pembelinya kami pilih yang bagus-bagus ini masih bisa kita bungkus nah mungkin untuk masyarakat kabupaten bulungan tuh pasti ada pertanyaan Pak kira-kira kalau sudah panen nanti hasil buahnya itu dijual gimana nah sementara ini untuk pemasaran kami ada dua pasar selain tarakan juga kanjong zelor ini cukup banyak buah yang perlu kami bungkus kelihatannya bagus ini berapa ini tolong dekatkan ini jelek coklat berarti sudah di jadi untuk buah bimbing bangkok merah ini untuk di wilayah kaltara memang belum begitu masyarakat itu mengenal karena ini kami kembangkan mungkin kurang lebih sekitar 8 tahun yang lalu jadi untuk proses pengenalan kepada masyarakat sini tuh belum bisa terjangkau keseluruhan di wilayah Kalimantan Utara jadi memang buah bimbing ini rawan nggak segampang kita merawat artinya harus rajin untuk mengontrol nah ini ada suara sapi nah kami selain menanam buah bimbing juga ada sampingan ternak sapi tuh nah tujuan kami untuk nanti kotorannya bisa untuk bubuk organik karena untuk tanaman yang ada di sini itu kalau kita cuman apa namanya ya fokus kupuk kimia jadi memang hasilnya untuk buah atau tanaman buah ini tidak bagus harus kita campur dengan pupuk kompos selain buah bimbing ini memang rasanya segar juga manis menurut ahli vitamin memang kandungan vitamin C nya sangat tinggi tapi sangat betul-betul sangat bermanfaat untuk masyarakat terutama yang senang akan kesehatan jadi untuk proses seleksi buah biar nanti kalau sudah besar jadi maksimal itu walaupun satu batang itu jumlahnya banyak itu enggak perlu kita bungkus semua tujuannya karena robot di Kalimantan itu luar biasa kalau enggak main racun enggak mampu ini seperti ini ini contoh kalau kita lambat meracun hama buah ini busuk ini diakibatkan biasanya oleh alat buah ini kita harus seteliti nah ini banyak yang terbuang ini seharusnya memang pastik bungkus ini juga ini 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 seharusnya memang pastik bungkus ini di lubang ini kalau enggak di lubang kalau musim hujan atau ini 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 eigenlijk ini ini dengan nah pohon bimbing ini umurnya kurang lebih apa ya delapan tahun jadi kemarin sempat memang sudah apa namanya sudah besar tinggi karena kami proses pembungkusan itu sangat sulit harus pakai tangga jadi sengaja kami potong kami pangkas supaya bentuk bijinya seperti ini rendah jadi tujuan kami supaya memudahkan untuk proses pembungkusan buah nah kebetulan untuk wilayah sini luar biasa calon buahnya nah tujuan kami membuat video seperti ini ini adalah untuk memotivasi teman-teman teramigasi yang dari Jawa jangan setelahnya patah semangat mari kita berjuang membuktikan bahwa kita terang itu betul-betul semangat bisa mencukupi ketuan hidup nah di kemarin tinggalannya seharusnya dibuang contoh ini bisa dipakca kita bungkus ini ya mungkin untuk alamat kebun buah bimbing ini perlu kami sampaikan lagi ini adalah di wilayah teramigasi dari UBT SP5 Tanjung Buka Desa Salim Batu dan pemerintah ikut memasarkan buah bimbing yang ada di wilayah Kabupaten Bulungan nah video kami mungkin kami cukupkan sekian dulu tetap semangat petani Indonesia salam terima kasih terima kasih